Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita masih bermain The Witcher yang enhanced edition yang pertama ya jadi yang terakhir kita sudah berhasil mengetahui kalau Raymond itu sudah meninggal ya dan kita juga sudah tahu bahwa Azhar Zaveth lah yang sekarang berpura-pura jadi Raymond gitu ceritanya dan kita mencoba untuk memancing si Azhar Zaveth ini untuk jatuh dalam perangkap kita yaitu kita mesti pergi ke tower yang ada di suam lalu kita lawan dia disitu oke ini kan terakhir kita mau otopsi mayat ya otopsi apa? apaan tuh? sekarang kita mesti ke rumah Raymond lagi, jadi kita langsung aja ya kita sudah berpura-pura dan berpura-pura dan semua orang bisa mencari kecocsian yang terakhir dari herba yang biasa lihat sejauh di liat untuk sains alchemy oke sampai jumpa Oh cemeteri alright Oh ternyata itu ada dua ya disitu Bentar bentar gue baca dulu deh Disini ternyata ada dua nih Ada know your enemy sama Preparation for diotopsi Kita ini dulu ya Kita mesti ke cemetery Kayaknya kita ngomong sama Gravedigger deh Yang ngasih kita kunci itu loh Oh ya guys btw ini gue Bentar lagi kayaknya mau ke Witcher 3 ya Kita lompat dulu Ini sebenernya seru sih karena Gue pasti akan lanjutin sih Witcher yang ini Karena gue suka jalan ceritanya yang ini Gue juga suka Tapi tetep sih Witcher 3 tuh masih lebih Lebih mantap Dari segi cerita ataupun grafik Gameplay dan macem-macem Halo bapak bapak Gravedigger A prisoner died A prisoner died recently Is he in the cemetery already? Don't know you can have another party Mereka semua merasa sama Aku mencari korpsi spesifik Partikular Kembali kembali ketika dia tahu apa yang kamu ingin Menikmati ramein sebagai kunci Selalu bergantung untuk menikmati Tapi... Siapa yang itu terhubung? Bisa kamu memberikan Dwarven liquor? Dapet dari mana itu? Gua punya ya? Oh oke Kita coba kasih minuman ya Dia ternyata minta minuman Siap Eh... Dia minta minuman Kita kasih yang ini nih Vizemon champion ya Lah gak mau dia Lah 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 Gak mau Sombong bener Dapet dari mana coba ini gua Oke jadi dia Ternyata si Gravedigger ini Mau menyerahkan Mayatnya si prisoner itu Kalo kita ngasih dia vodka Minuman ya Tapi minumannya mesti Dwarven Dapet dari mana gua coba Oke kayaknya gua mesti cari dulu deh Ke in Ke in Siap 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 Ke in abis itu kita istirahat dulu ya Karena dia kalo udah Gak mau ngomong gitu Bisa sejam dua jam baru bisa mau ngomong lagi Aduh ribet tadi begini Alright Kita sekarang beli dulu ya Ke CWnya terus berarti ya belinya ya Beli dong Saya mau beli Dwarven Gak ada Dapet dari mana coba itu Oh ini Dwarven Maha common meat ya namanya Sip Kita langsung ngomong lagi sama dia ya Skip ya Apakah Gravedigger masih disini? Oh iya masih ada Kita ngomong lagi ke dia Please dong udah dong Jangan marah-marah lagi dong Nah Kita kasih Mana tadi Mana tadi minumannya Ini ya Oh kita punya ternyata Hmm Lah demen dia Demen dia Mabok Gak boleh ya guys ya Kayak begini gak boleh nih Apalagi nyogok pake minuman ya Waduh Waduh About the prisoner Where you want the body dumped At the hospital It'll be there by evening Mantap siap Cepet kan Jadi evening Kita udah tinggal nungguin lagi Eh Midnight Oke oke Berarti kita mesti tidur lagi dong Oke deh guys Sekarang kita akan Tidur dulu Skip waktu Sampai ke midnight ya Abis midnight Kita akan langsung ke hospital Aduh yang deket aja lah Kesini nih Ini hospital kan Kita istirahat dirumahnya si Ramon aja berarti ya Eh sorry Rumahnya Azhar Zaveth Alright guys Ini udah malem Sekarang kita langsung ke hospital Berarti ya Gimana hospital Sini ya Kalau gak salah ya Nah ini dia Kita langsung masuk aja ya Kita lihat kayak gimana Mayat prisonernya ini Karena kita harus otopsi dia Dan mungkin ada Akan ada Sunny dalam ya Let's go Aha Dimana ya Where is the body Dimana badannya ya Sebentar kita cari ya guys ya Dimana ya Hmm Aha Ini dia Ready Ayo kita mulai langsung Kita lihat bagaimana Azhar Zaveth Membunuh Musuhnya ya Karena kita mesti belajar nih Jadi tujuan kita otopsi ini sebenernya kita biar pengen tau gitu Si Azhar Zaveth ini gimana sih Memperlaukan musuhnya gitu Sekirap aja Lama juga ya Sunny ya Oh itu Mayatnya sih udah parah banget guys Lihat kakinya udah sampai hilang tuh dagingnya Tangannya juga Kepalnya masih ada gak ya Kepalnya ditutup ya Iya kepalanya ditutup Alright Ayo Sunny cepat Sunny Ini Dia sedang meracik Apa tuh Potion ya Ini berisik pintunya bisa tutup gak ya Enggak ada pintunya ya Oh my god kita masih ngomong ternyata Gender Male Wounds Extensive Shani This isn't a lecture hall Whatever you say He died yesterday Torn to pieces Torn to pieces Could a human Mungkinkah manusia yang bisa Menyebabkan ini Soalnya katanya Badannya bener-bener Berantakan Could a human have inflicted these wounds Only with a two foot jaw Two foot jaw Two foot jaw Ehh Werewolf A werewolf The moon's shining Wouldn't he turn into a lycanthrope I guess Geralt no need to test me I'm a professional Moving on Oke oke Ehh the bone marrow Scavengers The bone marrow has been sucked out Must be scavengers Very likely Plenty around the cemetery So He was torn to pieces After he died I'm interested in the cause of death I also see some stab wounds A blade Two fingers wide Two fingers wide Ehh Wah Gua sedikit ga ngerti nih guys Bagaimana Shani tau ya Shani tau ya Kalo dia mati kemaren How do you know when he died Normal I base it on muscle stiffness And dehydration But rigor mortis Is persisting for too long They say successful autopsies are based on curiosity Should we look? Let's check his internal organs Isi perutnya Isi perutnya ya Organ-organnya Isi perutnya ya Ini kejam sih sebenernya Oh kita ngomong lagi Kita ngomong lagi Kita mesti ngomong ya The symptoms are peculiar And the cause of death too Harmony Those wounds are too obvious I suspect something more Poison? If so, a rare sword Perhaps an alchemist's spirit Kolkstein? Ah Liver's completely cirrhotic It was obviously a potent poison This stinks of alchemy This is too easy Life can be simple sometimes Are you certain poison is the only explanation for the unusual rigor mortis? The most likely cause I have a sinking feeling There's more to this We can try the coroner's last resort Opening the skull Waduh Kita akan buka tangkoraknya ya Untuk melihat Coronernya Gak tau gua apa tuh coroner Liat tuh badannya hancur gitu guys Dan by the way kayaknya si Azhar Zaved ini mencoba untuk Apa ya? Kayak Memutar balikan fakta gitu loh Bukan memutar balikan sih Kayak mencoba Kayak si Azhar Zaved tuh kayak mencoba untuk menuntun kita kalo Kalkstein penyebab ini kan Tadi kan dia bilang Ada tanda-tanda Dia Diracun Dengan Potion dari alchemy kan Dan Ketika Ketika Tau dia itu potion dari alchemy Si Geralt langsung ngomong Ini pasti Kalkstein kan Kayaknya si Azhar Zaved mau mencoba untuk mempermainkan kita lagi deh Kita ngomong langsung ya Kita lihat pengoraknya kayak gimana Ketika Opening skull Always a pleasure See that in the brain Larva of the Zeracanian tsetse fly But... How did they get in his brain? It's part of their development cycle If we were in Zeracania I'd say a fly crawled up his nose and laid its eggs We're in Temeria Our climate is too cold and dry for the tsetse fly Even if someone brought eggs How would they get up his nose? What do these eggs look like? Tiny, white, like flower Or fistek? Geralt I gave him fistek before he died He was suffering terribly And we had no other anesthetics I thought it was safe Where did you get it? From your friend, the detective He told me it was from special stock Raymond Then we have a problem Oh my god Tuh kan guys Kita dipermainkan lagi nih My medallion vibrates whenever I see him lately And Zeracania? That's where Azar Javed is from The real Raymond may no longer be with us But I saw him just yesterday Azar's using an illusion trying to manipulate me Thanks Shani I couldn't have figured it out without you What will you do now? I'll talk to Kalkstein first He should help me prepare The final test The one has done He was the best He was the best He was the best And he told me to Shani Narkoba ini aman For anesthetic Anesthetic Like for a diet For a medicine To medical But it was ugly The most The first test And now Da There larva Entah Serangga namanya atau apa gitu dari tempat lahirnya si Azhar Zaveth karena disini gak ada serangga itu jadi udah ketalon lah ini pasti kerjaannya di Azhar Zaveth sekarang kita mesti ke gimana nih kita coba ke Kalkstein dulu ya kayaknya kita mesti ke Kalkstein ya tadi si Geralt kayaknya ngomong kita mesti ke Kalkstein tapi kenapa misinya mengarahkan kita ke rumah Raymond langsung ya kita ngomong Kalkstein dulu ya biar ada kejelasan kayaknya Azhar Zaveth ini kuat banget ya kayaknya ya mungkin dia musuh terakhirnya si Geralt di Witcher 1 ini ya kan kalau di The Witcher 3 musuh terakhir dia kan tuh The Wild Hunt tuh nah kalau disini kayaknya Azhar Zaveth ya Azhar Zaveth tuh Sorceress hmm Kalkstein gak bisa ya gak bisa ngomong sama dia kayaknya oke guys jadi ternyata kita gak perlu ke Kalkstein dulu ya kita kayaknya langsung ke Azhar jadi deh karena gue udah ke Kalkstein dan gak ada pilihannya apa-apa hmm karet lah kalau gitu kita langsung ke Raymond karena di questnya di jurnalnya pun udah gak ada lagi ya kayaknya iya udah gak ada lagi berarti bener kita langsung ke Raymond kasih hasil wih mana Raymondnya oh Raymondnya ilang guys oh di atas di atas tidur kali dia aha tidur kayak mati ya yes i have the autopsy i have the autopsy results and i couldn't conclude anything how's that how do I put this hmm i mistook one vial for another and poured some caustic crap on the corpse we couldn't draw any conclusion from what remained oh my god none none at all not a one come on Raymond everyone makes mistakes i need to think come back later hmm kita mencoba untuk menipu Azhar Zafet sebenernya ini guys dari apa yang gue tangkap ya kayaknya kita mencoba untuk menipu si Azhar Zafet ini gue akan kembali lagi pagi-pagi ya ke rumahnya si Raymond ini jadi kita mencoba untuk menipu si Raymond ini tadi kita ngomong ke dia kalau kita ngerusakin mayatnya ya kita ngerusakin mayatnya jadi kita gak bisa mendapatkan hasil apa-apa gitu dari dari otopsinya padahal kita dapet kan hasilnya tadi oke teman-teman ini udah pagi ya kita langsung ke rumahnya Raymond aduh halo Raymond dimana kau masih di atas ya masih tidur dia sepertinya ada yang aneh nih masih tidur dia oh iya oh iya oke kayaknya dia mau mencoba untuk mengadu domba kita ya coba kita ngomong ke Ramsmith ya karena dia mau mengadu domba kita sama Kalaksten dan Ramsmith kita coba ngomong ke Ramsmith dulu deh dia dimana ya di rumahnya kali ya pagi-pagi gini ya kalau ke Aksen kan gue tau disini nih atau coba kita ke Aksen dulu deh abis itu kita baru ke si Ramsmith ya apakah kita harus ngasih tau mereka dulu gitu kalau mereka mau dia di domba sama gue biar langsung tau kan oh gini nih jadi kita kerjasama lah kita menipu si Azhar Zafet ini bisa gak ya gak bisa oke kalau gitu kita langsung aja gak perlu kita ke Ramsmith lagi ya karena ke Kalakstennya gak bisa berarti kita langsung aja kita gak perlu ngomong ke dia kita langsung aja ngomong ke Raymond saya siap ayo kita jalankan drama ini ya oke kita coba ya but I'll try hmm I will tell Raymond that I killed Ramsmith coba kita ngomong ke Ramsmith ini wah gue arta bingung juga nih kita save dulu ya sebelum kita ngomong kayak gitu kita save dulu ya karena gue takutnya kita belum ada kerjasama sama si Ramsmith udah bilang dia mati nih ntar ternyata si Ramsmithnya masih jalan-jalan gitu kan ketawan sama si Raymond ini gawat yes you happy good news you'll be happy Raymond you killed Ramsmith yes he won't be bothering us anymore but that's not it we'll nab Javed soon I have a plan your family will be avenged so what's your plan hmm I wanted to take care of this alone but if you're willing to help of course I am you're paying me after all besides we're friends now yes friends now since we've defenged Javed by getting rid of Ramsmith let's plan what he and Kolkstein want so much and that is the secrets inside the swamp tower I know how to open it and I'd like you to do something of course come with me to the swamp and when I open the tower take the secret books hide them away from me we can't let them fall into Javed's hands right when do we go now now we need to secure what's hidden in the tower all the books and scrolls bait for our target wow 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 just one thing missing I have yet to unlock the tower door that's where I come in this stone is the key to the tower or part of the key you make sure you get Kolkstein interested like we agreed hmm oke kita mau berantem sama Azhar Zaved ya sebentar lagi wait a minute kita persiapkan dulu ya kita punya potion gak hmm punya Swallow 1 punya Tawny All cukup cukup wow sekarang kita udah punya batunya semua ya wow kita udah punya batunya semua guys kita sudah mengumpulkan semua batunya dan kita harus menaruh monolithnya di swamp ya kalau gak salah monolith tuh batu-batu yang kayak tugu-tugu gitu gak sih ntar kita coba ya guys ya hmm berarti kita langsung ke ini aja ya langsung ke swamp oke temen-temen ini udah di swamp ya sekarang kita langsung aja cari-cari monolithnya di ini ada gak ya aha ada kan nih Malkat Obelis nah ini nih Obelis Obelis ini nih Ot lalu ada disini ada kalau gak salah nah tuh ada tuh Gevrat kita kesini dulu nih kita taruh-taruhin ya dan setelah kita taruh-taruhin batu batu Sephirothnya kayaknya kita langsung ke tower yang disana tuh untuk melawan si Azer Zaveth kira-kira oh iya bentar gue save dulu guys gue save dulu bahaya kalau udah apa-apa kan aha ini nih apa namanya Malkat ya Malkat kita punya aha udah satu lalu setelah satu udah kelar kita ke nah ini Nesta Obelisk oh ini aja nih paling deket nih disini ada lagi kalau gak salah nah itu dia tuh woy ada soang dong disini takut nih gue digigit soang eee Yezat all right udah dua sekarang kita ke sini ya out Obelisk kita potong jalan aja biar cepet guys semoga gak ada drauner ya gue sedang males melawan drauner waduh rame dong sebentar guys gue akan menyingkirkan mereka pusat rame banget cuy oke kita masukin batu out ya sip sekarang kita ke gefrath nah ini gefrath all right udah berapa tuh kita udah langsung aja lah lurus ya depan lagi ada nih fenah namanya oke oh jadi batu-batu ini tuh di sekeliling map ya kayak ngebuka portal gitu nih ada lagi nih ketar 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 woh agit woh all right ini dia guys ketar ya namanya ketar obelisk mana batunya ya ah ini nih ini batu-batu pertama-tama nih all right kita langsung ke oh ini comah namanya ini wyvern-wyvern disini udah bertemen ya gue gak tau nih bagaimana caranya bisa mereka bertemen kalau gak salah gue pernah ngelawan wyvern deh disini dan gue kalah ya gak bisa gue ngelawannya kuat banget guys parah kuatnya sih aha ini dia guys comah obelisk wow udah berapa tuh ya sisa berapa lagi ya satu dua dua lagi ya tiga ya satu dua tiga ya tinggal tiga guys sip tinggal tiga lagi tiga lagi ini kezat lalu nesta sama ini nih tiperang all right all right oh iya by the way kalian udah tau belum guys oh gue gak record kayaknya ya si grams yang pertama-tama kita bantuin itu tau kan itu cannibal ternyata guys ini dia batunya kezat ya kita masukin kezat dua lagi guys nesta sama apa lagi kita lihat lagi droner lagi all right ini dia batu ke sembilan ya nesta tinggal satu lagi berarti yaitu tiperat namanya ini jalannya masih kemana coy gue nyasar aduh ini dia temen-temen akhirnya kita menemukannya tiperat ya tempat akhir kita langsung taro ini banyak banget cuy kabur kabur kok bergila banyak banget itu kita minum dulu minum kita akan melawan mereka semua ya kayaknya banyak banget nih waduh all right guys sekarang kita sudah harus ke mage tower ya harusnya udah kelar nih questnya nih misterius tower nah sekarang kita udah bisa masuk ke towernya oke temen-temen kita udah mau sampai di mage tower ya dan by the way gue mau nge-save dulu gue mau nge-save dulu gue mau nge-save dulu kita save dulu ya karena kita mau ngelawan azar zaveth sepertinya apa kita akan tamat disini enggak sih gak mungkin tamat disini sih hello gue sudah mengumurkan semua gue sudah membangunkan semua batunya ya aren't you eager to learn the truth i'd rather stay focused should i get the book from the tower yes hurry we can't let calcstein get ahead of us i hope that murderer swallowed the bait i think i made sure of that oke kita langsung masuk aja guys ada apa dalam sini masuk ke dalam tower ya wuuu ternyata sepertinya bagian dalamnya get of water apa ini oh ini kekuatan sihir baru sihir baru wuuu aksi kita bisa merubah musuh menjadi teman ya apa itu gue gak mengerti yaudah lah ada kotak wuuu banyak buku banyak duit ternyata isinya cuma begitu doang guys isinya cuma buku guys buku nih waduh udah kelar udah keluar lah gue kira bakal ngelawan monster gitu atau apa ternyata cuma buku doang aha ini dia akhirnya saatnya kita untuk membongkar siapa itu Raymond ya kamu akan menemukan kebenaran siapa? siapa? lebih dari kamu pikir hanya satu pertanyaan hmm 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 oh kita sudah tau itu ya siapa? kau kira kita ini siapa? di mana kamu mendapatkan idea untuk mengerti identitas Raymond? ohohohoho kelihatan dari kamu tentu saja dia berhati-hati dan kamu mempercayai dia aku akan mencintai tidak mempercayai situasi ini apa kau lupa bahwa ini akan mempercayai diri dengan suara? aku akan mencintai tidak mempercayai diri dengan situasi ini cukup berbicara sekarang membawa saya ke mana kamu telah mencintai item yang mempercayai dari Kaer Morin akhirnya kita akan melawan dia guys wah dia hilang lagi dong oh enggak 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 oh my god kayaknya dia kuat banget ya wow kita ke stun ke stun eee aksi aksi apa ini? hmm eee pake apa nih lawannya? oke oke udah 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 ada kuin udah ada kuin oh pake ini hmm aduh ini api-apinya dep bisa ngebakar ternyata ya ini kenapa kita jadi ngelawan Ifrit ya hmm 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 par sini kau azar zafet kemari kau wow profesornya ya i come at your command master i listen and obey as a genie would professor cut the crap and get him you see witcher too much water too much water around for azar to feel comfortable fire mages limited he needs me to do the wet work good two worms with one stone hehehe kita langsung ngelawan dua ya wey kabur dulu kabur dulu belum bisa wait woi wey 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 sakit banget cuy hmm 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 Tunggu sebentar guys Kita Kita Wah sempat sempatnya ya kita Digebukin cuy Minum dulu minum 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 potion Wait Wah waduh kenapa nih Wah dia curang dong Dia kabur dong Kita sudah hampir menang tadi Semua yang merasakan bahwa perjuangan di bawah Ini adalah awal yang akan menyerang Temeria Kami merasakan konflik yang berada di tempat Kami berada di tempat yang berada di tempat A routine skirmish between patrols Erupted into a regular battle Led by unwavering faith The Knights of the Order showed greater determination And emerged victorious The Scoia'tal learned that freedom Could only be achieved by shedding blood Their enemies and their own Azar excluded me from the battle When Triss woke me Heaps of bodies appeared before my eyes It was the last time I was able to avoid taking sides You're mistaken I have him under control And not just him They're all eating out of my hand I regret that Voltest is away at the summit But I trust you'll tend to the King's Council I assume you've resolved matters with Livarden as well Yes I made an offer and he accepted He claims his superiors had similar plans But we beat them to it Men can do nothing but talk And then always claim the initiative And how is your Witcher? I should be able to convince him Don't overdo it Geralt can be exceptionally perceptive I know I must get back I'll contact you when it's all over Never let the Witcher guess what you hide from him Triss Should you be up? I'd rather make sure you've recovered completely Hmm How? Don't worry This won't hurt a bit Waduh Waduh SENSOR SENSOR Well You seem to be at full strength It must be that unusual Witcher's metabolism Triss How did I get here? Pure coincidence I was scanning for magic anomalies And happened upon a false trail set by Kalkstein You found me in the swamp? What happened there? I don't know The alchemist is still there Examining solid stone But he won't find anything The greater anomalies are here in Vizima Magic anomalies in Vizima? Yes I'd appreciate it if you could help me figure them out But back to your health I thought I was at full strength You misunderstood me Physically nothing's wrong It's your mind that worries me Explain You raved for hours I had no choice but to read your thoughts To learn about your injuries And which poisons you took this time I'm sure you read beyond that I couldn't help it Your thoughts were quite loud In any case I know about your recent adventures Can you help me? Recover your memory? I doubt anyone can But there's a small chance A small chance of what? From what I saw I think you would benefit By creating a stable personality Meaning? Geralt, please This is important Just limit the psychobabble You need to take a stand On the world's problems It doesn't matter what position Just that you choose one A strong identity May help restore your memory Can't you just tell me What you saw? No I don't want you turning Into my vision of Geralt I want you to decide For yourself who you are Without looking back I shouldn't take an interest in the past Exactly Your memory should return and do course We'll see Geralt Okay guys Jadi Ini kita tiba-tiba udah masuk ke chapter 3 ya Jadi kita tadi udah ngelawan Azhar Zaveth sama si Profesor Dan Mereka kabur Padahal ngelawan cuma satu Dua lawan satu gitu Mereka kabur Payah berarti mereka ini Gak kuat-kuat amat ya Dan tiba-tiba kita di bawah matris ya Alright Kita akan Ini gimana ya I'll see you later deh I'll see you later See you Oh I nearly forgot What? Louvarden A merchant wants to see you He hosts banquets at the new Naricourt I don't like banquets Important people will attend I don't know Including Princess Adda Whose curse you lifted Apparently she's slightly obsessed with you I'll think about it I'll be there Alright I'm convinced Maybe I can gather some information there Six this evening Here's the pass that makes you official in the trade quarter A pass A pass Well In addition to a quarantine The authorities of Azima have imposed martial law How'd I miss that? It only covers the trade quarter Which you haven't entered So how do these passes work? Only the quarters residents are allowed to move about I have a house here so I was able to get a pass So what do I do? Well I registered you as residing here Falsely of course Who were you talking to through the mirror? You heard me? Ah Sorcerous business Nothing important Sounded serious I had to make a few promises to learn about salamandra You could Trust me It was nothing important Alright I'll see you later Oke teman-teman Jadi kita Sudah masuk ke chapter 3 ya Kita akan akhiri videonya disini dulu Jika kalian suka video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Kemungkinan gue akan Loncat langsung ke Witcher 3 ya Kemungkinan Jadi Ya kita lihat dulu Karena gue sedikit suka Menceritanya disini sih Dan kok muka kita jadi aneh gitu ya Liat deh Gak kayak yang di pertama Oke I'll see you guys in the next video Bye bye Ciao